Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak soal-soal bunda kelas 5 Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini Marilah bersama-sama kita melafaskan basmala Bismillahirrohmanirrohim Nah anak soal-soal bunda Pada pembelajaran minggu ini kita sudah masuk ke bab 3 ya Tentang membuat teks bergambar Nah bisa dibuka terlebih dahulu di buku catak teikannya Halaman 57 Hari ini materinya tentang bagian A Mengenal icon bentuk atau shape pada aplikasi MS Word Nah disini bunda buka terlebih dahulu aplikasi MS Wordnya Kemudian bunda akan menjelaskan Langkah-langkah untuk menyisipkan icon bentuk atau shape pada aplikasi MS Word Nah untuk diketahui aplikasi MS Word itu menyediakan fasilitas Untuk membuat bentuk-bentuk dasar ya Menggunakan icon shape Jadi anak soal-soal bisa membuat kotak, lingkaran, panah, dan lain-lain menggunakan icon shape Nah icon shape itu terdapat pada tab insert group illustration Nah di bagian ini ada beberapa icon Ada icon picture, shapes, ada smart art, ada chart, dan lain-lain Nah disini anak soal-soal pilih icon shape ya Nah kemudian akan tampil pilihan-pilihan kelompok bentuk Nah disini anak soal-soal bisa pilih sesuai dengan kebutuhan Nah misalkan disini kita mau buat lingkaran tuh Menggunakan icon, menggunakan pilihan oval Nih nanti anak soal-soal tinggal tekan mouse atau touchpad pada laptopnya Kemudian sambil ditarik membentuk lingkaran tuh seperti ini ya Nah anak soal-soal bisa baca di halaman 58 itu ada beberapa bentuk lain yang anak soal-soal bisa pilih Ada lines, ada rectangle, ada basic shape, dan ada block arrows Kemudian ada flowchart, ada star and banners, dan ada colors ya Nah untuk tugasnya anak soal-soal bisa kerjakan latihan yu halaman 58 ya Nah disitu ada 11 aneka bentuk Nah nanti anak soal-soal bisa simpan dengan nama aneka bentuk Nih misalkan mau buat tabung Klik shapes, kemudian cari bentuk tabung nih pada pilihan grup basic shape tuh seperti ini Dan nanti dibuat ke 11 gambar yang ada di buku cetak halaman 58 Kemudian disimpan dengan nama aneka bentuk Bentuk, strip nama mas-mas yang anak soal-soal ya Misalkan disini bunda tulis bunda putri tuh seperti ini Kemudian di save Nah demikianlah materi dan tugas kita pada hari ini Tentang mengenal icon bentuk atau shape pada aplikasi MS Word Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan kepada bunda putri ya Soal-soal ya bunda Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini Dengan sama-sama melafazkan Hamdallah Alhamdulillahirrobbilalamin Bunda akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh